coping stressnya ya bisa berbeda jadi coping stressnya dia udah stressnya sendiri bisa nyebabin gritnya terus habis itu kita coping stress utut meneng mentem meneng nah itu itu bisa mengakitakan rasa melambung ketemu ketemu kalau sama rokok oke what's up sahabat PMI Solo semuanya balik lagi dengan kita Jafri jagungan penting bareng PMI Solo jadi kali ini kita akan membawa dua narasumber dari dokter kuas fakultas kedokteran UNS dan bahasanya itu cukup menarik sih menurut saya soalnya kan ini pas ngepasi aja ngepasi tanggal tua ya kan dah hehehe udah tanggal tanggal tua itu kita mau makan itu home bimba kalau dulu kalau dikasih jadi yang kalah nggak makan gitu jadi kita akan membahas tentang apa itu asam lambung apa itu asam lambung apa itu Gerdi tadi Gerdi jadi itu kalau dari sisi kedokteran gimana dok definisinya bentuk cairannya itu apa bisa disiulang jadi sesuai namanya ya Gerd itu kan kan sebuah singkatan sebenarnya kan Gerd itu adalah gastro esophageal refluxis jadi itu adalah ketika ketika katup atau ya katup ya katup yang membatasi antara lambung dan kerongkongan atau esophagus itu dia mulai mengalami pengendoran akibatnya apa akibatnya adalah ya tadi asam lambungnya yang di dalam lambung yang sudah diproduksi di dalam lambung itu meningkat sehingga menimbulkan berbagai gejala itu berbagai gejala yang khas pada orang-orang gangguan asam lambung itu yaitu akibat kerangnya tadi itu katupnya itu bocor atau mungkin melemah seperti itu Oh beda ya dok berarti maksudnya nggak asam lambungnya yang naik gitu ya naik terus katup gara-gara katupnya itu kendor Oh gitu kurang lebih seperti itu naik naik tinggi maksudnya berapa meter gitu enggak ya hahaha enggak naik jabatan juga hahaha naiknya naik ini dua hahaha jadi naiknya dari lambung naik ke atas oh naik ke atas iya tapi sama naik jabatan mungkin pejabat ini ya kalau semua ya hahaha ya gitu jadi kurang lebih kalau secara awam kita mengetahui dikerti itu cukup seperti itu juga seperti itu ya kurang lebih seperti itu ya sebenarnya kalau definisinya kita bisa melihat dari banyak ya masih jadi ada American College of gastroenterologi itu juga melakukan definisi ada Asia Pasifik nanti hal kita mengikuti yang mana tapi pada intinya sama sesuai dengan namanya gastro gastro lambung-lambung ya ih ikhik rongkongan gitu lambung disuruh gitu enak ada ada suatu pembatas Ames pinter Oh berarti memang membatasnya enggak disini contoh ya ini contoh gini contoh ya bukan bukan lambungan di tangan nih hahaha ini nah kita akan tahu bahwasannya kita makan apa dan sebagainya satu gejala yang diakibatkan kembalinya isi lambung ini kekerongkongan rongkongan jadi emang tapi itu masih bisa asini pencernaannya itu yang lain normal cuman produksi asam lambungnya yang naik gitu ya atau katupnya gitu ya atau gimana ya jadi sebenarnya bisa dari dua sisi yang pertama adalah katup tuh kan sebenarnya dia sempit dalam artian ketika katupnya itu enggak melebar itu kan kita bakalan makannya itu akan terus turun ya karena kita tahu pencernaan kan dari kongkongan terus habis itu untuk lambung dan sebagainya dan juga bisa dipengaruhi oleh asam lambungnya juga yang naik yang bisa dikandekati disebabkan beberapa faktor gitu Oh gitu oke jadi penyebabnya itu itu ya katup itu tadi ya Jadi kalau emang diperiksakan terus teman-teman punya asam lambung mending beli katup baru diklaim nanti nanti kalau makan buka terus untuk penyebab umum itu gimana dok penyebabnya kenapa sih kok bisa jadi Gert ini apa Emang dia enggak enggak makan dua tahun atau gimana gitu ya banyak juga ya penyebabnya biasanya aja yang yang kita sering jumpai aja di Indonesia kalau di luar kan biar dibikin orang sana tapi di sini dulu sebenarnya kalau di Indonesia sama di luar sebenarnya sama-sama ya soalnya lambungnya juga sama ya bentuknya secara ini juga secara umum sama cuma mungkin yang paling salah satu yang lumayan sering jadi penyebab itu adalah kondisi obesitas atau nge jadi obesitas itu itu salah satu yang bisa menyebabkan dari agar itu sendiri gitu karena ketika kita atau ada pasien yang mengalami obesitas itu dia tekanan di perutnya akan otomatis dia terdesak dengan lemak-lemak ya akibatnya lambung itu yang harusnya dia bisa mengosongkan makanan dalam katakanlah kurang lebih beberapa jam dia pengosongan lambungnya itu semakin lama semakin lama ya akibatnya apa lambung itu enggak 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 bersih-bersih gitu makanya namanya di light gasrik emptying kalau bahasa wow medisnya seperti itu akibatnya apakah karena gede light gasrik emptying tadi dalam bunga nggak kosong-kosong eh bisa di numpuk ya pokoknya raya sameng munggah nggak nggak siapa salah satu seperti itu jadi obesitas bisa Oh jadi emang bisa ya lambung itu maksudnya ketesak entah itu cairan atau terus langsung naik gitu ya naik yang obesitas seperti ya saya sendiri sih ya saya orang-orang diukur lingkar perut apakah lebih dari 90 W dan diukur apa IMT ya ini kamu termasuk yang mana apakah kaum kita itu selain obesitas yang sering apalagi dok jadi sebenarnya kondisinya itu banyak yang masih dari nama artian tadi kan disebutkan salah satunya adalah obesitas pada asalnya itu adalah salah konsepnya adalah ini jadi ada suatu kondisi yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan di perut gitu jadi enggak cuma obesitas contohnya kehamilan itu juga bisa menjadi faktor resiko Gerd gitu terus habis itu ketika kita makan terlalu banyak dan juga ada martian sekali itu kita langsung makan banyak dan sebagainya itu kan penuh dan lambungnya juga beresiko untuk nantinya balik seperti itu dan juga selain itu tuh ada beberapa tadi yang udah disebutkan ya kondisi-kondisi yang mungkin bisa menaikkan asam lambung nah contohnya kayak makan-makanan yang mengandung lemak makan-makanan coklat-coklat Oh dia kafein-kafein makan-makanan pedas gitu-gitu Oh padahal kita sering konsumsi ya itu sebenarnya ya udah nak kos nggak makan makan sekali itu kopi sama coklat wis kombo coklat ikan-kane nih udah nasam lambung dihantam juga kau dihantam temen itu jadi itu penyebabnya ya dari banyak hal seperti apa namanya penyempitan rongga karena desaan dari lemak ataupun yang lain terus pola makan yang pola makan ya maksudnya bisa posisi setelah makan juga bisa bisa itu gimana kita makan kuara genta Mas iya terlalu kenyangkan nyantung Oh iya langsung tidur tidur kayak pelumah ya kita makan banyak besit tidurnya terlentang lagi makanan yang harusnya dia turun ke bawah karena gravitasi kita tidurkan iya ya naik lagi itu sering sekali saya juga sering saya juga sama apalagi mas buah nomadhan yang tidur iya bener-bener lambung naik salat subuh kadang-kadang naik juga waktunya naik yang jam lima jam tujuh kalau gejala-gejala yang disebabkan oleh Gert tadi jadi untuk gejalanya sendiri ya yang paling sering itu dada sini terasa terbakar gitu oh gitu ya karena kan kita tahu posisi kerongkongan kan di sini di tengah ini jadi ketika nantinya suatunya apa eh ada makanan ataupun cairan yang balik dan dalam artian yang bersifat asam padahal kan kerongkongan tuh sebenarnya dia dalam artian apa ya tidak biasa menahan asam gitu karena kan habis lambung kan turun kayak gitu bukan tempatnya ya tadi iya tempatnya jadi bisa menyebabkan nyeri terutama nyeri terbakar sweet heartburn itu yang paling umum Iya terus habis itu kan kita di sifat dari asam lambung yang namanya asam ya iya iya nggak semua tempat di tubuh ini bisa menerima asam dari lambung contohnya kalau misal dia naik ke kerongkongan ya akibatnya heartburn atau nyeri terbakar bisa juga nanti kalau dia makin lama makin naik nanti lidah bagian belakang itu akan merasa pahit Oh ya itu bisa juga karena nanti mungkin ngerasa sesak itu juga bisa dikarenakan tadi iritasi dari apa asam lambungnya dia dari kerongkongan masuk ke terakhir yang masuk ke tenggorokan ya kibat-kibatin sampai sesak bisa juga rasa mual gitu juga bisa banyak ya ternyata ada banyak tak kira cuma satu aduh laro gitu ternyata ada banyak ada ada sampai kalau mutah gitu eh yang keluar asam lambung itu emang bener dok jadi asam lambung keluar mau tak keluarin sekalian gitu emang bener bisa dikeluarkan gitu dengan dengan kondisi headburn atau komplikasi yang lain gitu bisa masih bisa ya sebenarnya mau dikeluarin nggak dikeluarin juga dalam juga tetap panas ya kita mau melarik juga akan panas juga mas saya kan waduh terlanjut panas apa tak keluarin sekalian ya itu ternyata sama aja ya sama aja teman saya juga pernah oh gitu terus kalau gini dok kan eh gini ini pribadi juga sih kalau kejala-kejala seperti stress itu bisa nggak dok aduh aku stress itu terus asam lambung naik sampai dua meter gitu nggak mungkin ya itu ya itu yang kita bicarakan tadi ya stress nggak naik-naik jabatan berarti asam lambung jangan kencor jabatan makanya sebuah cuplikan quotes of the day bisa 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 nah jadi sebenarnya kalau Mas bicara stress tadi ya stres tuh ada berbagai mekanisme yang dia bisa menyebabkan kenaikan asam lambung atau menyebabkan ketitu tadi yang pertama respon dam artian di sini stres tuh nanti akan meningkatkan berkontor tisol namanya dan juga itu itu nanti akan menurutkan suatu serotonin ya itu nanti bisa menyebabkan kredit sendiri kayak gitu terus kadang kan stress kan orang kan copy stressnya beda-beda copy stressnya ya cara menghadapi ada yang udut oh gitu udut ada yaitu mengaruh juga bisa jadi waktu resi udut ada yang langsung satu satu shop lagi gini dong dong surya lagi itu 3 hari nggak habis itu yang berat-berat itu terus jadi mungkin coping stressnya ya bisa beda-beda stress jadi coping stressnya dia saat udah stressnya sendiri bisa nyebabin gritnya terus habis itu kita coping stress yang digunakan untuk hal-hal positif ya rasa melambung nggak naik jadi kayak mengaji gue nah itu coping stress itu yang bagusnya gitu ingatkan diri pada Tuhan ya masuk kita coping stress waduh aku stress sih tapi gak itu sebenarnya gak punya asam lambung pun bisa kena ya doggyan maksudnya kan dari awalnya tuh kayak aku gak pernah punya asam lambung nih gitu terus adalah stress menurut saya nyenja kan nyenja ngopi sampai tujuh jam kan bisa kena ya surya 16 yang bertahan lama itu sampai habis itu bisa kena ya bisa walaupun saya nggak bisa oh iya oh gitu teman-teman ayo diperhatikan digunakan untuk hal-hal yang positif itu terus ke kalau Gert itu kan dari atas ya dari mulut kerongkongan sok bagus terus ke lambung itu kalau sakit bisa menyebabkan komplikasi yang lain nggak dok biasanya dok jadi sebenarnya kalau komplikasi Gert secara umum ya bisa mungkin dibagi menjadi tiga poin yang pertama adalah dia luka pada kerongkongan kerongkongannya luka karena kan dari sifatnya asam iya asam sehingga nanti apa ya lapisan-lapisan di kerongkongan itu mengalami iritasi segala macam itu mengakibatkan luka pada kerongkongan itu yang paling umumnya umumnya seperti itu tapi sampai dia gembreges gitu itu bisa juga tapi itu lebih ke arah gejala tambahan yang lain aja banyak dok gejala tambahan yang bisa dihasilkan dari Gert ini ya bisa banyak juga tadi greges terus mungkin enggak enak ya kan mungkin enggak enak badan segala macam wow terus ya Malaysia ya lemah dia ngapa-ngapain males itu bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari juga bisa tapi Pak kan kan bisa nggak dok asam lambungnya itu menggerogoti lapisan lambung jadi kayak kayak apa ya pernah baca Tungkak lambung ya itu tadi yang disebutkan terkait dengan abdanya perlukaan itu mas jadi kita kan tahu kerongkongan itu tadi dia nggak tahan dengan asam ketika nanti dia terpapar asam terus-menerus dia bisa tergergoti dan juga bisa luka itu jadi tuka itu kayak gitu sakit dok iya belum pernah belum pernah sih mas pernah pernah menangani pasien kronis asam lambung wih pernah di rumah sakit itu pernah ya kita mungkin enggak yang sampai sakit banget enggak cuma mungkin yang gejala-gejala awal aja yang belum belum yang belum ada komplikasi macam-macam kita tapi emang yang kalau Tungkak lambung itu emang udah udah stepnya udah udah ke Iya udah lebih jauh itu nanti ditempel ya Iya biar itu emang bisa menyebabkan komplikasi yang lain seperti tadi pusing wal terus yang cowok mungkin bisa juga Hai juga ngak Jagaョan komplikasi lainnya kan ngeri lambung Itu kan penting jadi untuk apa nama namanya tempat kita mengolah makanan udah nggak ada makanan stres kopi suri komplit banget tapi paling sering dijumpai di rumah sakit pun gitu ya deh ya nggak ada yang lebih next level itu belum pernah Oh jangan pernah ya sebenarnya jangan pernah ya sudah ada kondisi tadi masih namanya adalah barat esofagus jadi barat esofagus tuh esofagus kan kerongkongan jadi kan tadi karena dia terpapar asam terus-menerus yang selnya tuh bisa mengalami perubahan kayak gitu dan itu juga bisa nanti mengarah suatu keganasan ya bisa mengarah suatu keganasan karena papan asam lambung yang terlalu lama tadi tadi ngasal apa dia berubah menjadi bisa ke arah keganasan kalau ini diet diet itu bisa juga maksudnya kan dia tapi kan dia kan makan enggak enggak bukan bukan berarti enggak makan sama sekali ya tetap-tetap ada makanan yang masuk itu bisa menyebabkan asam lambung sebenarnya untuk pola diet yang dianjurkan pada pasien ket adalah kita makan sedikit tapi sering Oh gitu ya bukan-bukan yang mukbang sehari dua kali mukbang kayak anak kos kan iya Brunch kita Brunch sekali makan langsung kita Brunch kan di warteg-warteg kita Brunch banyak itu sebenarnya kalau untuk pasien-pasien gerd kurang disarankan Oh ya gitu justru yang baik itu yang sedikit tapi sering ya sedikit 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 entah itu porsinya maksudnya makanannya enggak aku aku menghindari jerua ya itu juga juga yaitu kalau yang tadi itu kita lihat dari konteks pola makannya tapi ya ada juga matangan pantangan yang enggak yang enggak boleh dimakan sama pasien ketika dicoklat tembak kopi makanan lemak gitu-gitu alkohol tembakau waduh yaitu 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 temen-temen yang diet sekarang ada juga yang sistemnya seperti buka puasa ya jadi kita nggak boleh makan sebelum waktunya itu makan jadi ketika dia enggak makan dari pagi bolehnya makan cuma jam 4 sore nanti dia puasa lagi itu internet investing ya itu internet investing yang internet investing yaitu enggak tahu Oh mungkin itu positif juga puasa Daud tapi gimana tapi sebenarnya itu ada apa ya anjuran sendiri mas misalnya pasien gerd yang mau puasa gitu Oh ada ada jadi yang pertama adalah kita kita untuk ketika sahur kayak gitu kita memperbanyak makanan yang tinggi kalori dan habis itu kita dianjurkan untuk tetap damartian posisi tubuh ini enggak tiduran gitu paling enggak dua sampai tiga jam setelahnya terus habis itu ketika buka puasa itu dianjurkan untuk makan makanan yang ringan apa damartian tidak terlalu banyak juga dan makanan-makanan yang tidak mengandung lemak tidak mengandung pedes-pedes dan lain sebagainya atau asam kayak gitu-gitu malah di fullkan kalori jadi nasi pusing ini dia dia nggak nggak ada lambung mungkin dia masuk langsung black hole gitu ya tetap ada batasan dan yang terpenting itu kalau diet sedikit tapi sering apalagi utamakan jangan karena itu termasuk dia eh eh mudah ya lambungnya untuk memprosesnya mudah dan lambungnya dalam kondisi kosong Oh sedikit tapi seringnya di tiga sendok terus stop c5 menit lagi tiga centong habis itu habis itu tiga cetek jadi yang dihancurkan soalnya banyak juga kan yang sering diet-diet gitu tapi kan belum-belum tentu semuanya cocok dengan satu metode jadi yang paling diajarkan dan aman untuk semua orang ya relatif aman yang tadi sedikit tapi sering dan hangat dia juga masih hangat itu terus kalau gimana caranya menghindari jadi ada pertama yang pertama adalah modifikasi lifestyle-lifestyle mulai dari pola makan terus apa yang dimakan segala macam itu penting apalagi kalau pasien sudah ada sudah ada obesitas nah kita harus dikurangi itu lagi ya karena itu iya jadi pembicu salah satu pembicu utama juga gitu terus ya ada lagi coba ya modifikasi lastel tadi kalau misalnya ya kita obesitas ya kita turunkan IMT kita sampai ya sampai normal week yaitu 18,5 sampai 255 terus juga kita kan kebanyakan ini ya dalam artian kan eh tadi ada batasan ketika udah habis makan tuh nggak boleh masuk tidur iya padahal kan kita biasanya makan saksain malam itu jam-jam bilan itu kami segera mesin nasi goreng boleh-boleh martabak lorongan padahal yang lapar cuma mulut kita nggak lapar sebenarnya emang emang enggak sering nggak sinkron ya hahaha otak mulut perut satu hati ya sih sering sih dok apalagi paseng kos dulu aduh aku harus diet aku harus diet gitu pas tiduran tiba-tiba teng 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 weh mulut tiba-tiba manggil padahal otak perut sama dompet kan enggak 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 naik itu asam lambung ya ini ya Jadi kalau semisal terapi obat dan lain sebagainya itu kan harus dikonsultasikan set sama dokter ya tapi ada pertolongan pertama yang emang bisa dilakukan pada pasien yang diada apa kena Gert itu kayak gitu yang pertama adalah bisa meminum air hangat gitu tapi ya bukan air panas tambah melonyot ya Oh wow asem asam panas wet eh 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 langsung gede gitu ya itu terus terus kaya konsumsi herbal jahe itu dalam ada riset yang menyatakan jahe itu atau herbal itu juga bisa membantu dalam pertolongan pertama pasien ke terus posisi ya penting jangan tiduran ya tiduran tapi kepalanya agak naik 30 derajat itu senden yang penting jangan kelekaran lekaran ya sampai posisi lambungnya di atas dan bawah itu terus apalagi jadi maksudnya yang bisa kita lakukan di rumah tanpa di rumah sakit pun bisa gitu untuk menangani asam lambung hidup ya itu mungkin kalau eh kalau dari segi obat-obatan kira-kira apa ternyata dia bawa putih sendiri tapi emang itu tadi ya yang untuk pertolongan awal di rumah seperti itu kalau misal perlu obat-obatan kiranya kiranya dengan pertolongan pertama enggak bantu bisa nanti ke fasilitas kesehatan terdekat oke 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 jadi apa tadi dok jahe saya boleh saya boleh untuk air anget ya itu posisinya eh dia juga menstabilkan pergerakan lambung juga Oh gitu jadi udah paham belum kalian singa mana singa mana ini udah masih live tidak kita jadi gitu teman-teman untuk get ini jadikan kita juga mau menghadapi musim-musim kemarau kan musim-musim pacaklik di bulan ini di bulan ini tanggal 22 ini 2121-30 ya bersabar sedang hari kita kuat kita hebat dan porsinya tadi seperti tadi untuk yang dia dia juga makan sedikit tapi sering jadi kalau temen-temen sekiranya tanggal tua terus ingin menghindari Gert itu tadi bisa bikin serial energen gitu ya boleh 2 sendok nanti lagi habis itu 15 menit kemudian 2 sendok lagi habis itu kalau friend aja dari mana kenapa-napa gitu Oke mungkin itu dulu dari kita juga ya udah udah banyak sebenarnya mau dibahas cuman nanti kalau dibahas semuanya selesai besok Kamis depan ini ya kamu jadi terima kasih karena telah saya stay dari stay di PMI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh